Terima kasih telah menonton Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Hari ini, tanggal 8 September Judul rendungan kita Loh Batu Yang Baru Ayat Tafalan, Keluaran Pasal 34, Ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula Yang telah kau pecahkan Musa telah mendapat kasih kemurahan Tuhan Dia diberi kesempatan untuk melihat Allah Oleh melihat kemuliaannya Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya kepada Musa Karena orang berdosa termasuk Musa Tidak akan sanggup melihat dan berhadapan muka dengan Allah Tapi kesempatan yang diberikan kepada Musa Untuk melihat kemuliaan Tuhan Adalah pernyataan bahwa Allah berkenan kepada Musa Dan ini petunjuk bahwa Musa akan disertai dan dilindungi oleh Tuhan Untuk berangkat meninggalkan Sinai dan meneruskan perjalanan mereka menuju Kades Tentu seterusnya menuju negeri perjanjian Tuhan Dalam meneruskan perjalanan itu Allah mau agar bangsa Israel akan membawa serta Tanda perjanjian hubungan mereka dengan Tuhan Yang sudah dituliskan oleh jari Allah sendiri di dua loh batu Tanda perjanjian hubungan itu adalah sepuluh perintah Allah Tetapi dua loh batu yang berisi sepuluh perintah Allah Yang adalah tanda ikatan perjanjian di antara Tuhan dan Israel Sudah pecah dan hancur oleh kemurtatan Israel di kaki bukit Sinai Itulah sebabnya Allah memerintahkan Musa dan berkata Pahatlah dua loh batu sama dengannya mula-mula Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman Yang ada pada loh yang mula-mula Yang telah kau pecahkan Demikianlah Musa menuruti perintah Tuhan Dan menyediakan dua loh batu yang baru Tuhan memerintahkan Musa menulis kembali Sepuluh perintah itu di loh batu yang baru Itu menjadi tanda pengikat hubungan yang kekal Antara Tuhan dan umatnya Sebagaimana yang tercatat dalam kitab keluaran pasal 34 ayat 27 Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Semoga menjadi berkat untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati